Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channelnya Fosan Project Kreatif Disini saya kedatangan lagi produk dari Fenix Yaitu sebuah bohlam led dengan tipe V5 Beberapa waktu lalu saya review yang bohlam led dari Fenix Dengan tipe V4 Dan kali ini tipe yang diatasnya itu ya V5 ya Untuk harganya sendiri khusus yang soket H4 Ini saya pakai yang H4 ya Soketnya ada beberapa tipe soket Disini ada yang H1, H7, HB3, HB4, H11, dan H4 Itu yang tertera di lapak penjualannya Khusus yang soket H4 ini Rp600.000 Untuk sepasang Kemudian kalau tipe soket lainnya itu Rp500.000 Beda sama V4 kemarin yang sedikit lebih murah Yang single beam itu di Rp400.000 Kemudian yang double beam atau H4 itu Rp450.000 Tentu saja yang V5 lebih mahal Karena spesifikasinya ini lebih tinggi Yang V4 kemarin di 45W V5 ini di 55W Jadi tentu saja dengan brand yang sama Pasti yang lebih tinggi itu lebih mahal ya Dan spesifikasinya juga lebih tinggi Untuk bungkusannya sama seperti yang H4 kemarin ya Ini keren sekali sih untuk bungkusannya Jujur saja ini terlihat premium sekali Warna dari dosnya ini ada kilat-kilat pelanginya gitu Kemudian untuk melepasnya kita tarik ke samping Seperti ini Keren sekali Kelengkapannya seperti LED V4 kemarin Dia cuma ada buku instruksi manual Dan disini sudah ada sepasang bohlam LED Fenix V5 nya Wow luar biasa Ini terlihat lebih keren lagi ya Lebih mantap lagi dari yang V4 kemarin Untuk bungkusan kabelnya disini terlihat premium Dan solid sekali ya Drivernya dia sedikit lebih berat ya Dan lebih kokoh dari yang V4 kemarin Lalu kalau kemarin V4 pakai double headpub Kalau ini dia full ya Full headpub Dan di bagian belakangnya juga ada tembaga Yang nyatu ke headpubnya di bagian batangan LED nya Nah disini saya tunjukkan perbedaan desainnya Dari yang V4 dan V5 Ini yang V4 dia sistem pendinginnya pakai kipas pendingin Kemudian bodi aluminium headsink Lalu double headpub Kalau yang V5 ini lebih tinggi lagi Dia body aluminium headsink juga Ada kipasnya juga Tapi dia full ya Bukan double Tapi full headpub Dan bisa dilihat di bagian bokongnya Dia ada tembaganya lagi ya Yang nyatu ke headpubnya di bagian depan ini Keren Ini kelihatan mantap sih Build quality nya juga mantap Ini masih kita bisa lepas untuk Repengan soketnya ya Dan ini terlihat lebih solid sih Keren sih kalau yang V5 ini Kalau yang V4 kemarin juga kelihatan keren Seperti ini Tapi yang V5 ini lebih keren lagi dari yang V4 Tentu saja dia speknya lebih tinggi Dan kelasnya lebih tinggi lagi ya Ini 55W katanya Nanti kita coba lihat powernya di berapa Watt Kemudian yang V4 kemarin 45W Kalau dari emitter lednya disini Keliatannya Emitter lednya disini Lebih besar dari yang V4 kemarin Nah ini yang V4 ya Bisa kalian perhatikan V5 lebih besar ya Karena Wattnya juga lebih besar ya Makanya yang V5 ditanamkan Emitter led yang lebih unggul lagi Nah dalam video kali ini Sama seperti yang V4 kemarin Saya akan cobain 2 tipe soket sekaligus Bohlam led Fenix V5 Dengan tipe soket H11 Sama seperti V4 kemarin Akan saya coba ya Kalau yang tipe H11 Atau single beam Ini lebih murah 100 ribu ya Dari yang H4 atau double beam Kalau yang V4 itu Lebih murahnya 50 ribu Oke nanti saya akan coba 2 soket sekaligus Yang H4 itu akan saya pakai di headlamp Kemudian yang H11 Ini saya akan pasang di Fockeland H11, H8, H9, H16 Ini sama Ini kalau untuk desain Sebenarnya sama persis ya Beda tipe soketnya saja Sekarang saya coba hitung dulu Untuk real power di H4 Nanti baru yang H11 Selanjutnya saya akan coba ukur Untuk power pada Bohlam led Fenix V5 ini Yang H4 dulu Untuk Bohlam led F5 dari Fenix ini Bisa bekerja di tegangan 9-60V Sama seperti yang V4 kemarin Dan dia sudah waterproof anti-air Nah disini untuk soket kabelnya Dia non-polaritas ya Positif negatifnya bisa di-random Oke dia non-polaritas Positif negatifnya bisa di-random Sekarang kita coba lihat Untuk powernya Di bagian low beamnya dulu Oke disini saya coba yang low beam Untuk low beam itu Starnya di 55W ya 55W tadi starnya Sekarang sudah di 54W High beam di 53W Tapi berbeda dengan V4 kemarin Ini pada saat high beam Itu emitter led yang low beam mati Dan berganti ke high beam Powernya di 52W Jadi kalau untuk starnya tadi di 55W Jadi untuk power pada Bohlam led Fenix V5 ini Memang real di 55W Untuk low beam Ini di 52W High beam di 52W juga 51,9 Jadi High beam dan low beam itu Powernya tergolong sama ya Untuk suara kipasnya disini Terdengar kencang ya Untuk sistem pendinginnya Dia pakai full head pump ya Disini Kemudian dia ada lagi tembaga Di bagian bokongnya Lalu ada Body aluminium headsink Dan kipas pendingin Untuk kipasnya ini terdengar kencang Sekarang saya akan coba Nyalakan dulu beberapa menit Untuk melihat ini stabil Di berapa watt Sekarang sudah di 51W Yang starnya tadi di 55W Oke jadi untuk Bawah lam led Fenix V5 ini stabilnya di 50W ya Yang starnya tadi di 55W Ini tergolong cukup stabil ya Untuk powernya Disini saja saya merasa silau sekali Dengan cahaya yang dihasilkannya Ini terlihat lebih terang ya Dari yang V4 kemarin Mantap sih untuk terangnya Dan untuk panasnya ini Saya masih bisa pegangin di bokong belakangnya Ini tidak terasa panas ya Hanya hangat Untuk di bokong belakangnya Ini hanya di 36 derajat Celcius 37 derajat Celcius Untuk di batangan lednya Di sini paling tinggi di 60 derajat Celcius ya Jadi kalau untuk panasnya Ini sedikit lebih adem sih Dari yang V4 kemarin Padahal ini wattnya lebih tinggi ya Karena dia pakai full head pump ya Jadi untuk sistem pendinginnya Dia lebih canggih lagi Berarti dia bisa lebih awet ya Makanya dia bisa lebih dingin Dan di sini untuk drivernya Kita coba Untuk drivernya Di sini mencapai 76 derajat Celcius Oke jadi mentep-mentepnya Di 74 74 75 Paling mentepnya Jadi di 76 ya Oke disini 78 Jadi mentep-mentepnya Di 78 78 derajat Celcius Untuk di drivernya Selanjutnya Kita akan coba Lihat yang Socket H11 Untuk socket H4 ini Start di 55W Stabil di 50W Sekarang kita coba Socket yang H11 Nah sekarang Saya akan coba Ukur power Untuk yang single beam Atau yang H11 H11 H16 H8 H9 Ini sama Ini saya sudah tambahin Socket kabel Dan untuk yang Socket H11 ini Saya masukin Kerumahan fog lamp Biar cahaya nya Tidak silau ke kamera Oke dia pas Dan sesuai disini Padahal untuk fog lamp Ini dia H16 Jadi untuk yang Di fog lamp Socket H16 Pakai yang H11 V5 Dari Finic ini Ini bisa ya Untuk penempatan posisinya Lep itu menghadap Kiri kanan Seperti ini Dan pastinya Harus disesuaikan Positif negatifnya Di bodi socketnya Sudah dijelaskan Positif negatifnya Yang mana Kalau kebalik Ini gak nyala saja Gak buat rusak ya Kalau misalnya kebalik Kita tinggal Posisikan yang sesuai Positif negatifnya Misalnya disini Saya pasang Secara kebalik ya Untuk positif negatifnya Dia gak akan nyala Kalau gak nyala Kita tinggal Sesuaikan positif negatifnya Jadi disini Saya cobain Dua sekaligus ya Oke Jadi disini Memang di 65W Berarti Memang Starnya Di atas 60W Untuk Socket H11 Beda Sama yang Socket H4 Tadi Dia Starnya Di 55W Tapi Yang socket H11 Atau yang Single beam Buat biasa Untuk Starnya Mencapai 66W Kita coba Lihat lagi Oke Disini Starnya Mencapai 67W Oke Turun Ke 66W Sekarang Kita coba Nyalakan dulu Beberapa menit Kita lihat Stabilnya Di berapa Watt Mana tahu Dia Sama seperti Yang H4 Tadi Nah Dia turun 62 61 60 59 58 Walaupun Begitu Untuk Powernya Masih Di atas Yang H4 Tadi Sekarang Sudah 54 Watt 53 Watt Masih Di Angka 51 Watt Disini Masih Di 50 Watt Kita Coba Lihat Untuk Stabilnya Di Berapa Watt Saya Coba Nyalain Dulu Beberapa Menit Hingga 15 Menit Lebih Disini Powernya Stabil Di 50 Watt Tidak Turun Lagi Masih Di 50 Watt Oke Jadi Disini Watt Stabil Di 49 9 Watt Ini Masih Bisa Dibilang 50 Watt Jadi Ini Sama Seperti Yang Soket 24 Stabil Di 50 Watt Kemudian Untuk Panas Panas Di Bokongan Belakang Di 30 40 Derajat Celcius Tadi Paling Tinggi Untuk Di Bodi Ruman Foclamp Ini Di 40 Derajat Celcius Untuk Mika Foclamp Ini Hanya Di 40 Derajat Celcius 43 Untuk Di Driver Ini Di 50 Derajat Celcius Ini Di 57 56 Ini Lebih Dingin Kalau Untuk Di Driver 57 Derajat Celcius Paling Tingginya Tadi Oke Jadi Untuk Power Di Sini Stabil Di 50 Watt Sama Hal Seperti Yang K4 Tadi Dan Untuk Blind Spot Untuk Blind Spot Sedikit Lebih Tipis Disini Dari Yang V4 Kemarin Nanti Kita Coba Lihat Bagaimana Hasil Output Pada Saat Test Drive Karena Di Video Ini Saya Langsung Test Drive Untuk Yang H4 Di Headlamp Dan Yang H11 Ini Di Poclamp Oke Setelah Saya Uji Untuk Power Pada Led Phoenix V5 Ini Untuk Power Tergolong Cukup Stabil Yang H4 Yang Stabil Tadi Di 55 Watt Kemudian Stabil Di 50 Watt Tergolong Cukup Stabil Dan Kalau Yang Socket H11 Yang Single Beam Itu Start Luar Biasa Di 67 Watt Stabil Di 50 Watt Yang Penting Power Stabil Jadi 50 Watt Jadi Untuk Power Yang H4 Dan Single Beam Atau Double Beam Yang Single Beam Ini Sama Untuk Panas Teredam Sangat Baik Padahal Untuk Power Ini Tinggi Karena Untuk Sistem Pendingin Dia Pake Full Head Pup Kemudian Di Sini Ada Tebaga Lagi Di Bagian Belakang Lalu Kipas Pendingin Dan Bodi Aluminium Headsink Sekarang Kita Coba Lihat Bagaimana Hasil Output Kalau Sudah Di Test Drive Di Jalan Saya Akan Gunakan Bagaimana Bagaimana Sama Sama selamat menikmati selamat menikmati jadi fog lamp dan headlamp di sebelah kanan sisi mobil ini ini kanan mobil ini ya ini V5 kemudian yang sebelah kiri ini yang V4 yang pada video sebelumnya sudah pernah saya review ya nah saya coba perlihatkan dulu spill sedikit perbandingan cahayanya karena ini sama-sama brand Fenix tapi kelasnya beda ini V4 di 45W ini V5 di 55W stabil di 50W sih untuk perbandingan terangnya seperti ini ya ini yang V5 ini yang V4 terlihat yang V5 ini sedikit lebih unggul ya sedikit lebih unggul untuk warna cahayanya itu dia lebih ke putihnya itu putih bersih yang ini juga putih bersih tapi terlihat terangnya di sini yang V5 sih cut offnya juga terlihat baik ya yang V4 dia sedikit melengkung di bagian sini ya yang V5 ini bagus sih cut offnya di bagian sini nih yang di sini kemudian langsung ke miring gini ya karena di mobil ini kan cut offnya RHD ya jenjang yang lebih tinggi di sebelah kiri untuk high beamnya kemarin yang V4 ini kurangnya di high beam ya nah kalian bisa perhatikan untuk V5 ini lebih unggul high beamnya ya lebih unggul high beamnya yang V4 dia lebih ke kiri kanan ya kita coba yang fog lampnya saja lamp saya matikan nah di sini kalian bisa perhatikan saya tutup yang V5 ya nah V4 nya seperti ini kemudian V5 nya seperti ini terlihat lebih terang yang V5 sih di sini ya karena ya kelasnya lebih tinggi ya powernya lebih tinggi kalau yang V4 lebih terang nah itu perlu dipertanyakan lagi ya namun kita coba ukur lux nya dulu kalau di fog lamp di V4 kemarin di 1600 lux kemudian di head lamp itu low beam di 7300 lux dan high beam di 7200 lux kita coba ukur yang di V5 ini fog lamp dan head lamp low beam dan high beamnya biar bisa mengetahui seberapa jauh terangnya pertama saya akan ukur lux di fog lamp mobil ini yang terpasang LED Fenix V5 nya yang di bagian fog lamp head lamp sudah saya matikan kemudian yang fog lamp sebelahnya sudah saya matikan ini hanya menyala 1 pitch LED V5 nya dari Fenix ya oke di sini menunjukkan angka 1900 1900an lux ya jadi ini lebih tinggi dari V4 kemarin di 1600 lux ini jarak pengukuran di 3 meter ya kita coba lihat untuk jumlah maksimalnya ya oke di sini maksimalnya di 1958 lux untuk LED Fenix V5 dipasang di fog lamp mobil ini dengan jarak 3 meter kita coba yang di head lampnya LED Fenix V5 nya low beam dan high beam oke di sini posisinya LED V5 di head lamp di posisi low beam nya tadi yang di fog lamp dapat 1958 lux kalau dibanding sama halogen ini jauh lebih unggul ya sama LED V4 kemarin itu jauh unggulnya V4 oke di sini ini menunjukkan angka di 8000 lux ya maksimal untuk low beam di LED Fenix V5 ini di head lamp itu di 8000 lux kalau yang V4 kemarin di 7300an lux ya saya coba high beam V5 nya bagaimana kalau yang V5 ini high beam nya lebih fokus ya daripada V4 kemarin saya coba maksimal nya jadi untuk maksimal high beam di LED V5 ini di 8359 lux ini nilai lumens yang impressive sekali ya jumlah lumens nya ini tergolong tinggi ya untuk sebuah LED yang harganya itu cuma 600 ribuan mantap sekali untuk jumlah lumens nya dan dari jumlah lumens saja ini sudah saya pastikan bisa direkomendasikan ya selanjutnya kita coba test drive untuk LED V5 dari Venix ini bagaimana hasilnya kalau dari lumens ini tergolong bagus sekali dan hasil cahayaan juga terlihat sangat terang ya di sini di high beam nya high beam nya ini kelihatan fokus di sini ya low beam nya di sini kita coba lihat cut off nya itu bagus ya nah kalau cut off di V5 ini dia lebih unggul ya daripada V4 kemarin ini lebih bagus lagi sih ada sedikit bocor tapi gak terlalu parah ya saya coba lihat bagaimana hasil dari LED V5 ini jangan kemana-mana simak terus video ini oke jadi untuk di fog lamp dan headlamp kedua sisi lampu mobil ini sudah saya ganti dengan LED V5 nya di sini kalau saya yang berada di depan ya ini jujur saja gak merasa silau ya karena untuk sorotannya sudah saya set semakin jauh dia semakin rendah dan di sini gak merasa silau sama sekali kalau silau itu seperti ini ya nah bisa kalian perhatikan ini kalau di efek kamera silau nya kayak gini ya nah ini saya buat setinggi mata pengadar lainnya nah ini sama sekali gak silau ya dan bisa kalian perhatikan untuk terangnya pada saat fog lamp dan headlamp dinyalain ya oke jadi untuk hasil sorotannya bisa kalian perhatikan dan di sini saya melihat untuk terang dari Vini Krilema ini luar biasa mantep cut off nya ini tajam dan rapya bisa kalian perhatikan pada saat saya matikan fog lamp nya dan ini hanya headlamp nya saja untuk terangnya ini luar biasa ya terangnya cut off nya ini bagus kemudian untuk high beam nya kalau di V4 kemarin high beam nya itu kurang di V5 ini gak sama sekali ya tidak seperti V4 kemarin yang V5 ini fokus dan terang untuk high beam nya karena let V5 ini pada saat high beam itu chips emitter yang low beam mati dan berganti ke high beam makanya dia bisa lebih fokus untuk cahayanya seperti ini dan untuk fog lamp nya ini yang luar biasa sih ini padat sekali ya cahayanya nah ini hanya fog lamp nya saja kalau headlamp nya seperti ini kalau saya mati fog lamp nya seperti ini jadi fog lamp nya sangat membantu sekali ya kalau saya mati semuanya nah disana hanya ada satu lampu penerangan jalan ini fog lamp nya ini headlamp nya ini headlamp saja ini fog lamp luar biasa ya mantap sih jujur saja untuk lat ini setelah saya lihat disini saja kesimpulan saya ini bisa jadi rekomendasi ya nah tapi kita coba lihat dulu bagaimana hasilnya kalau sudah digunakan di jalan terus simak video ini dan jangan kemana-mana selamat menikmati 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 selamat menikmati